Intro Assalamualaikum selamat siang teman teman berjumpa lagi dengan channel Bagus Musanit di siang hari ini kita akan melakukan pemotongan kartu ucapan ya teman teman sekaligus kita akan mencoba penggunaan alat paper cutting yang baru saja kita beli apakah berfungsi dengan baik kita akan menggunakan untuk memotong kartu ucapan karena kebetulan kita teman yang minta tolong kita membuatkan kartu ucapan orang tuanya sudah meninggal kita akan gunakan paper cutting ini ya teman teman kita saksikan bersama videonya Intro Intro Terima kasih telah menonton! 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 gunting untuk memotong kertas untuk berbagai kegiatan mungkin kertasnya mungkin bisa untuk alas biasanya alas kardus itu yang kertas minyak juga bisa digunakan ini ya stiker untuk label juga bisa digunakan ini untuk memotong stiker ini teman-teman ya jadi silakan beli di banyak di toko online teman-teman ini murah hanya sekitar Rp27.000 ada ya kisaran Rp27.000 sampai Rp40.000 dan ini juga bisa direfill teman-teman ini atau bisa diisi ulang ini pisaunya apabila sudah tumpul ya ini seperti ini teman-teman jadi apabila sudah tumpul ini bisa diganti ya juga bisa beli online dan juga ini juga ada oke teman-teman ini tadi kita review penggunaannya cukup lancar cukup tajam mempersingkat waktu kita daripada menggunakan gunting satu persatu atau kalau kita gunakan gunting secara bertumpu 5 kertas biasanya kan lama-lama penceng ya melenceng lama-lama kalau pakai ini semuanya bisa lurus teman-teman Oke kita lanjutkan pekerjaan kita memotong kartu ucapan selamat menikmati 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 selamat menikmati